Yang lahir besar di Soe itu masih menikmati hujan es. Saya masih dapat hujan es sampai SMA. Tahu es? Besar-besar begini. Mau kenapa marah dari orang tua juga yang penting kalau hujan es. Datang kita dipasang belakang kalau dia taruh pampang. Bapak merah malam. Bukan saja kami taruh belakang, kami pilih itu es, kau makan. Bukan, kadang-kadang bukan es kosong, dan tanah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu. Arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Supaya waktu di mana kami akan belajar dari firman Tuhan. Sungguh kami dipenuhi oleh roh kudusmu. Yang memampukan kami mengerti dan melakukan kehendak firmanmu dalam hidup kami. Tuhan tahu betapa terbatasnya kami. Tuhan tahu bahwa kami tidak mungkin melakukan tanpa-Mu. Ya Tuhan Allah jauhkan semua penggoda pencobaan. Berkatilah setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Kami rindu pada firmanmu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Noda adalah roh kudus tercura bagi semua manusia. Pembacaannya terambil dari kitab Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujisat-mujisat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap kulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dasyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman. Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Salam. Lebih kuat sedikit. Salam. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bersama-sama. Dalam ibadah di bulan membahasa dan buah daya sekaligus kita memperingati dan merayakan Pentecostal. Hari pencurahan roh kudus. Berhutbah di sekitar hari Pentecostal saya suka memulai khutbah ini dengan sebuah pertanyaan. Renungkanlah saudara-saudara menurut saudara. Apakah roh kudus itu? Atau siapakah roh kudus itu? Pertanyaan ini penting. Saudara boleh renungkan. Saudara boleh memberi jawab. Apakah roh kudus itu? Siapakah roh kudus itu? Saya ingin menyampaikan saudara-saudara supaya kita lebih lagi yaitu roh kudus itu. Kalau saya tanya kepada banyak orang. Menurut saudara apa itu roh kudus? Mereka selalu bilang roh kudus itu penghibu. Benar? Ya bisa juga. Tapi ada yang lebih lagi saudara. Roh kudus itu Tuhan. Sekali lagi. Roh kudus itu Tuhan. Dia bukan sekedar penghibur. Tapi dia sekaligus adalah Tuhan. Kalau saudara hanya taruh dalam pikiran dan perasaanmu bahwa roh kudus itu penghibur. Maka nanti kapan susah baru kita cari roh kudus. Kapan kita butuh penghiburan baru kita minta roh kudus. Tapi kalau kita isi baik-baik dalam perasaan, dalam pikiran kita bahwa roh kudus itu Tuhan. Baik susah baik-baik senang. Baik malang maupun untung. Baik sehat maupun sakit. Kita tahu bahwa dia Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Supaya kita tidak sekali-kali melepaskan diri daripada roh kudus. Pembacaan ini menarik saudara-saudara dalam Yoyl pasal 2 tadi yang kita baca. Kenapa? Karena pembacaan ini dibangun dari sebuah latar belakang yang menarik. Ada hama belalang. Bencana yang sangat dasyat. Hama belalang. Kita ini kan tidak terbiasa dengan hama belalang. Tapi hari ini waktu kita baca. Hari ini dalam nuansa sumba seperti yang saudara lihat saya pakai ini. Kita juga sebenarnya ya. Sementara bergumlum bersama-sama dengan saudara-saudara kita di daerah sumba tengah. Yang sementara ada dalam hama belalang yang serius. Tahun berapa kok ada itu hama juga di sumba. Pasal ada di sana. Selihat betapakah belalang yang jutaan itu. Ketika terbang rame-rame dan hingga di satu tempat yang hijau. Ketika mereka terbang lagi pasti kering. Panen menjadi rusak. Bukan itu saja. Kalau belalang-belalang ini mati. Tahu mati. Meninggal itu. Kalau belalang itu mati. Kena gilas lagi dari ban oto. Pecah perut. Dibiarkan satu dua hari saudara bisa bayangkan dia punya bau. Menyirikan. Dasyat sekali. Tapi dia komen di situ. Apakah itu paling dasyat? Tidak. Kenapa? Karena hari Tuhan lebih dasyat dari itu. Pembacaan yang bicara tentang hama belalang yang serius itu baru sebuah pengantar. Itu baru sesuatu yang memberikan tanda. Ingat hari Tuhan datang lebih berbahaya dari itu. Ada kenyerian. Tidak saudara jangan takut. Saya lihat saudara tegan. Jangan takut. Karena di tengah-tengah kenyerian itu ada janji. Peristiwa datangnya hari Tuhan yang digambarkan dalam teks ini. Ingin sampaikan kepada kita. Dia menjadi kenyerian bagi orang-orang yang melupakan Tuhan. Dan tidak punya hubungan dengan Tuhan. Hari itu menjadi hari yang sangat mengerikan. Tetapi hari itu akan menjadi sebuah janji yang dinantikan-nantikan. Bagi orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Dan sekali-kali tidak meninggalkan Tuhan. Di tengah-tengah orang penuh kenyerian dan ketakutan. Hari itu menjadi hari yang paling dinanti-nanti. Saudara hari ini bisa mendefinisikan diri. Saya dan saudara ada dalam kelompok mana. Yang akan menghadapi hari Tuhan itu dalam sebuah kenyerian. Atau kita menghadapi hari itu. Seperti sebuah hari yang sangat dinanti-nanti. Seperti seorang perempuan. Yang menanti-nanti kelahiran putra pertamanya. Atau putri pertamanya. Dalam sakit melahirkan yang dasyat. Tetapi penuh sukat cita dan kebahagiaan. Kalau kita baca secara utuh kitab ini. Kita menemukan saudara. Bahwa. Janji Tuhan. Itu akan menjadi luar biasa. Karena Tuhan menyiapkan berkat-berkat. Secara jasmani. Ayat 18 sampai 27. Dan pembacaan yang kita baca hari ini. Adalah. Janji tentang berkat-berkat rohani. Secara jasmani diberkati. Secara rohani diberkati. Ada orang fokus kepada berkat-berkat jasmani. Dan sepertinya dia sangat diberkati. Tetapi dia mengalami kekosongan spiritualitas. Dan kekosongan rohani yang serius. Saudara. Mari kita lihat catatan-catatan yang menarik. Dari pembacaan ini. Di hari itu. Tuhan akan mencurahkan roh kudus. Saudara. Taruhlah perhatian pada kata mencurahkan. Bayangkanlah. Saudara rekonstruksi apa itu mencurahkan. Pakai bahasa kupan bilang poa. Rok kudus itu ditumpahkan. Dicurahkan. Saya hanya melihat dua hal yang sangat serius. Tidak sedikit-sedikit. Tidak menetes roh kudus itu. Tapi dicurahkan. Yang dalam kaitan dengan itu memberi pesan yang serius. Bahwa. Di hari Pentecostal itu. Peristiwa pencurahan roh kudus. Tuhan itu dengan penukin murahan hati. Memberikan dirinya secara utuh kepada manusia. Kita melihat. Sudah dua catatan. Dia bukan saja mati. Di dalam diri Yesus Kristus. Bangkit. Naik ke sorga. Menyiapkan tempat bagi kita. Tetapi sekaligus dengan utuh penuh kemurahan. Tuhan memberikan dirinya. Bagi saya dan saudara. Terlalu luar biasa. Lalu kalau Tuhan telah mencurahkan. Saudara bisa membayangkan mencurahkan. Ini seperti waktu kita kecil. Kau main air hujan itu. Pancuran ada di mana yang besar. Eh apa? Pancuran. Apalagi yang di rumah. Puh ujung itu. Nah itu. Talang itu. Waktu air datang. Kita semua. Kadang-kadang kita lebih bertolak. Apalagi kami yang lahir besar di Soe. Disini ada yang orang Soe. Yang lahir besar di Soe itu masih menikmati hujan Is. Saya masih dapat hujan Is sampai SMA. Tahu Is. Besar-besar begini. Mau kenapa marah dari orang tua. Juga yang penting kalau hujan Is. Sudahkan kita pipasang belakang. Kau ditaruh belakang. Bamerah maaf. Bukan saja kami taruh belakang. Kami pilih itu Is. Kau makan. Kadang-kadang bukan Is kosong. Dan tanah. Karena itu dicurahkan. Ini sesuatu yang indah sekali untuk dinikmati. Tapi saudara tahu. Ditujukan bagi siapakah penjurahan roh kudus itu. Pembacaan ini menjelaskan. Bagi laki-laki. Bagi perempuan. Bagi orang tua. Bagi orang muda. Bagi para tuan. Bagi para hamba. Bagi para majikan. Bagi para pembantu. Semua orang mendapat kesempatan. Untuk mengalami pencurahan roh kudus. Semua orang. Terlalu dasar pencurahan itu. Menembus tembok-tembok. Sekat-sekat yang dibangun oleh manusia. Sekiranya itu pesan yang sangat serius dalam konteks kita hari ini. Kenapa? Tidak ada lagi tembok-tembok yang dibangun karena kekuatan roh kudus yang menembus. Tapi hari ini. Satu gereja masih menghakimi gereja yang lain. Hari ini. Dominasi-dominasi dari laki-laki. Masih terlihat dalam perjumpaan dengan perempuan-perempuan. Orang-orang kaya menganggap reme orang-orang kecil. Dan miskin. Bukankah ini sebuah tantangan. Sekaligus sebuah perlindungan. Roh kudus harusnya menembus batas-batas yang dibangun oleh manusia. Tapi bagi orang-orang tertentu. Ternyata diperlukan menikmati pencurahan itu. Di bulan budaya bahasa. Bahasa budaya. Saya berkhutbah di banyak gereja. Saya suka bertanya. Sekir disini saya bertanya. Menurut saudara. Suku manakah yang paling baik? Orang selalu bilang. Semua suku baik pak. Kenapa semua baik? Karena semua sama di hadapan Tuhan. Yakin? Oh yakin. Kalau memang saudara benar-benar yakin. Lalu kenapa banyak orang tua pilih-pilih anak mantu? Seolah-olah kalau suku ini dia lebih baik sedikit. Ada yang pacaran kita tanya. Suada. Serius nih? Iya. Siapa? Iya. Bapak pesuku dong. Itu kayak- kayak agak kas turun sedikit itu. Kalau mau terima, terima saja. Eh. Pakai melecehkan orang lain. Di sini juga ada. Saudara-saudara memang sekat-sekat ini sangat kuat ya. Itu butuh untuk betul-betul buka hati. Rendah hati. Menerima. Karena mata sepatas ini tembus. Orang tidak akan lagi beribadah di Gunung Gerisin. Tempat orang-orang Samaria beribadah. Atau di Yerusalem. Karena ada baik Allah. Tetapi akan tiba saatnya dan sudah tiba saatnya. Kamu akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara lihat. Sekat-sekatnya telah dihancurkan. Tembok. Tembok. Runtuh. Ruh kudus terlalu dasyat untuk itu. Sekiranya ini bahan perlindungan yang terlalu baik bagi saya dan saudara. Saudara-saudara. Lalu. Laki-laki perempuan. Para Tuhan. Para hamba. Para orang tua dan orang muda. Kalau roh kudus itu sudah diculahkan dan mereka terima. Apa yang mereka kerjakan. Alkitab dalam pembacaan tadi mengisyaratkan. Kalau roh kudus itu sudah diterima. Tiga hal ini akan dilaksanakan. Mereka akan bernubuat. Mereka akan bermimpi. Mereka akan mendapat penglihatan-penglihatan. Semua golongan manusia tadi yang disebutkan. Mereka akan bernubuat. Mereka akan bermimpi. Mereka akan dapat penglihatan-penglihatan. Tiga hal ini adalah hal-hal yang mencirikan. Seorang nabi. Tiga hal tadi. Bernubuat. Bermimpi. Mendapat penglihatan. Ini adalah tiga hal yang mencirikan seorang nabi. Mari kita tarik lurus. Kalau kita semua ini mengalami roh kudus dalam hidup ini. Semua menjadi nabi. Semua mendapat penglihatan. Betapa nama Tuhan dipermuliakan. Terlalu indah itu hidup itu. Di dalam rumah kalau semua bisa begitu. Wih. Terlalu hebat itu. Kalau di dalam persekutuan semua mengalami dan menikmati kehadiran roh kudus. Saudara-saudara. Dia mencatat lebih lagi. Tanda di waktu hari Tuhan itu. Ada tanda-tanda di surga. Tanda-tanda di bumi. Bahkan terlalu dasyat. Karena matahari pun tidak akan bersinar. Ketika hari Tuhan datang itu. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Yang bertata dalam kerajaan surga itu. Dia yang menciptakan saya dan saudara bersama-sama dengan alam semesta ini. Benar-benar akan tampil. Sebagai sebuah kekuatan yang luar biasa. Yang kita sebut dengan Tuhan itu. Yang bahkan untuk menatapnya saja kita tidak mampu. Terlalu dasyat. Terlalu kuat. Lalu pembacaan tadi diakhiri. Siapa-siapakah yang akan diselamatkan. Saya serius melihat teks itu. Dan dia bilang. Orang-orang yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagian yang kedua ditambah. Dan orang-orang yang akan dipanggil Tuhan. Saudara lihat. Ada semacam pembedaan disitu. Mereka yang berseru di dalam nama Tuhan. Tapi ada yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita bicara sampai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada intervensi apapun. Murni itu hak prerogatif dari Tuhan. Hak mutlak. Dia memanggil saya. Dia memanggil saudara. Dia memanggil kita semua. Tidak akan ada satu orang berdiri menjadi hakim atas yang lain. Hanya Tuhan yang berkuasa disitu. Dan saudara tahu. Ruh kudus menjadi sebuah catatan paling penting. Apakah dia tinggal di dalam kita atau tidak. Saudara. Saya mendampingi sejumlah orang. Sejumlah kelompok persekutuan doa. Ada satu waktu saya bertanya kepada mereka. Menurut saudara. Bagaimana saudara tahu kalau di dalam pendeta Yangdi ada roh kudus? Saya mencoba untuk mengerahkan mereka. Bahwa untuk menilai pada seseorang ada roh kudus. Gampang penilaiannya. Penilaiannya adalah kalau ada buah roh di dalam hidupnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tapi ada satu orang. Dia bilang kepada saya, dia bilang begini, Bapak. Bapak dong mungkin tidak pernah mengalami. Tidak lucu. Dia mendengar. Bapak dong mungkin belum pernah mengalami. Tapi kami mengalami terus. Apa? Setiap kali kami berdoa dan roh mulai masuk. Satu-satu dari kami jatuh. 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 Saya kasih dia dua pernyataan. Pernyataan pertama saya bilang begini. Terlalu ajaib roh kudus itu. Ketika dia hadir bisa terjadi sebuah manifestasi yang luar biasa. Di luar kendali kita. Saya dan Amin. Tapi hal kedua. Saya ingin kasih tau Bapak. Pada Bapak ini tidak ada roh kudus. Eh? Kenapa Bapak pendek tapi saya tidak ada roh kudus? Yuk. Kok Pak tidak jatuh? Kalau ukuran kita ada roh kudus sama dengan jatuh. Hari ini saya tidak ada roh kudus pada waktu saya berhutbah tentang roh kudus. Teman-teman majelis jangan tidak ada roh kudus. Ini dia jatuh. Sudah-sudah tidak ada roh kudus. Kalau ukuran kita roh kudus ada itu jatuh. Harus ada sesuatu yang lebih. Bahwa kalau terjadi sesuatu yang sangat manifestasi oke. Saya bahasa Inggris juga bagus. Iya iya. Tapi tidak semua itu. Kenapa? Karena ada ruang dimana kita menjalani hidup ini. Dalam tuntunan roh kudus. Yang kalau kita hitung dan kita ukur menurut Galatia pasal 5. Ayat 22-23 dikestau. Buah roh ialah kasih. Suka cita. Saya lupa separuh ya. Sedangkan terus sampai habis. Itu ukurannya. Dan betapa dasarnya buah itu. Buah roh itu. Karena satu buah itu dengan bagian-bagian yang berbeda-beda itu ada pada diri manusia. Kemangganan dia pun kulit. Dia punya isi. Dia punya biji. Menjadi satu. Disebut mangga. Tidak mungkin orang datang bilang. Aduh Pak Pendeta Yandi punya mangga ini terlalu dasya. Terlalu ajaib. Bisa kok dia pun isi di sini. Dia pun kulit di situ. Biji di situ. Itu mangga gila. Karena semua menjadi satu. Dalam buah itu. Saudara. Roh kudus yang mau tinggal di dalam kita. Dia butuh kita punya sedikit kerendahan hati di situ. Kita menantikan dia. Kita mau tinggal di dalam dia. Kita bersama-sama dengan dia. Dan kita berbuah karenanya. Yang paling puncak dari kekristianan itu adalah berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah. Mau Tuhan dipermuliakan. Saudara mesti berbuah. Lalu ditambah pertanyaan. Berbuah bagi Tuhan itu gampang atau susah? Dan kita akan menjawab. Dan banyak orang akan menjawab. Susah. Susah-susah gampang. Tapi saya ingin sampaikan demi nama Tuhan. Berbuah bagi Tuhan itu gampang. Kenapa gampang Bapak Kandai? Kalau ranting itu melekat pada pohonnya. Buah itu akan keluar dengan sendirinya. Tanpa diperintah. Banyak orang rindu berbuah. Tapi tidak mau melekat kepada pohonnya. Akhirnya ada buah. Tapi buah plastik. Pisang. Tapi pisang plastik. Berbuah. Mesti melekat. Kita menyanyi ya. Yesus pokok dan kita lacarang. Saudara tidak tahu ini lagu? Namanya menyanyi. Kenapa suruh saya solo? Yesus pokok dan kita lacarang. Tinggallah di dalamnya. Sekali lagi. Yesus pokok dan kita lacarang. Tinggallah di dalamnya. Lebih lagi. Yesus pokok dan kita lacarang. Tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Itu lagu kita kenal masih sekolah minggu. Sebelum lagu Bapak Mantu dari Wain Lasi Hadir. Tapi hari ini saudara lebih hafal itu lagu Bapak Mantu. Daripada Yesus pokok dan kita lacarang. Ranting yang tidak berbuah digunting. Bagaimana nanti berbuah? Kalau dia terlepas. Ini sesuatu yang penting. Sebagai bagian dimana kita dapat dua pesan serius. Tuhan terlalu dasyat. Dan jangan sekali-kali melepaskan diri dari Tuhan. Waktu Tuhan tolong kita. Dia mencurahkan. Mencurahkan. Dia ambil dan tumpah semuanya. Mungkin kita yang tidak sanggup untuk menerima tumpahan kasih yang besar itu. Mungkin kita bukan becana yang siap untuk itu. Karena kita sering lari-lari sedikit dari Tuhan. Tapi tumpahan itu. Gambaran dari sebuah ketulusan besar. Sebuah kerendahan hati dan kemurahan Tuhan. Waktu Tuhan bermurah hati dengan saya dan saudara. Tidak pernah diintervensi oleh siapapun. Hanya karena kasih yang besar. Saudara mengikuti saya pimpin ibadah dimanapun. Setiap kali sampai berita anugerah. Saya sulit untuk mengganti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya pada yang tidak binasa. Waktu kita sudah berdosa. Siapa mau paksa Tuhan untuk datang tolong kita? Siapa yang berani bisa paksa Tuhan? Hanya karena kasih yang besar. Tanpa intervensi sama sekali. Waktu kita salah jalan. Waktu kita dan kita sudah tidak sanggup lagi untuk saling memulihkan relasi kita. Siapa bisa minta Tuhan? Dalam kemurahan yang besar. Dia ingin menunjukkan sesuatu. Kalau dia saja. Mau bermurah hati bagi kita. Mestinya mereka yang dipenuhi dengan roh kudus. Bermurah hati untuk kita. Tanggal 21 kemarin saya kasih nikah. Satu pasang nikah disini. Saya tanya orang dua. Kamu mau saya nikah? Eh saya nikah. Kamu mau saya khutbah apa? Besok harus kasih tau ya supaya saya khutbah. Malam domi WA saya. Bapak. Kami mau bapak khutbah soal kasih. Saya baca pertama Korintus pasal 13. Ayat 4 sampai 7. Kasih itu, kasih itu, kasih itu, kasih itu. Salah satunya, kasih itu, kasih itu, kasih itu murah hati. Apa itu murah hati? Penuh kemurahan dan bukan penuh kemarahan. Ruh kudus tinggal dalam hidup kita itu, kita penuh kemurahan, bukan kemarahan. Supaya menjadikan orang sadar sesuatu bahwa. Kalau mau baik itu, baik saja. Tidak boleh ada alibi. Karena ada banyak orang baik, tetapi kurang ramah. Ulangi. Ada banyak orang baik, tetapi tidak ramah. Saudara pernah dengar kalimat, kok tidak orang biasa omong bilang begini. Mbak Tua baik, maka dia sumarah. Pernah dengar itu kalimat. Atau sendiri omong. Atau itu kita sekali. Saya baik-baik, maka saya sumarah. Kalau baik-baik saja. Tidak usah pakai alibi. Saya kalau subaik-baik. Yang subaik itu ada roh kudus. Tapi pas itu dia supikan, tapi saya roja. Kalau baik, ya baik saja. Tidak usah beralibi. Pak Pendeta, kalau begitu roh kudus ada, kalau tidak perlu marah. Marah boleh. Marah dia pusifat. Jangan marah dia pusifat orang. Kadang-kadang kita marah tidak proporsional. Berulang kali saya bilang pada saudara, kalau ada orang malas, marah dia pusifat malas. Jangan marah dia pusifat orang. Dia suka malas, dia sampai, dia bilang, Bapak, lu sampai terlihat lupa muka. Itu marah dia pusifat orang. Kita kalau tahu orang malas bilang, Kawan, Kita juga bakalan, Kita kasih tahu ya. Bisa tidak suka, lu pun malas. Lu tahu pemalas. Pamokul. Kamu. Marah dia pun sifat yang salah itu. Jangan marah dia porang. Kita ini satu, kalau bikin salah, kita memang bosom. Bosom buke luarga. Lihat lupa mama. Lupu mama, lupa mama. Pokoknya kamu ke luarga. Muka kamu ini semua terus. Rusak. Wih, itu memang kasihan. Belum omong dia pusu, Kuladi pun keturunan dari keturunan keempat dan kelima lagi. Aduh. Akhirnya ada orang yang bikin begitu di Eropa. Sana kita bilang, Ini persis keluarga di sebelah dong. Aduh, kita ini memang terlalu. Rauh kudus itu. Terlalu luar biasa. Saya merenungkan bagian ini, saudara. Saya pikir kalau memang kita bebaskan kita puh hidup ini dan Rauh kudus menolong kita. Men siasati hidup ini. Betapa indahnya keluarga-keluarga. Betapa akrabnya kita. Betapa baiknya suku-suku bangsa. Betapa indahnya waktu kita menyembah dan memuji Tuhan. Betapa indahnya ketika kita menyelesaikan masalah. Saudara bayangkan ya kalau kita di majelis, kita dalam jemaat, kita di rumah tangga, di kelompok arisan, ada masalah. Dan waktu ada masalah itu, masing-masing kita dipenuhi dengan Rauh kudus. Saya bayangkan itu cara urus masalah itu, kayak enak kan? Tapi bayangkan kalau pas ada masalah, baru satu, sukiri-kiri betul. Wih itu betul terasa ke karmanaku. Saudara ada masalah, kalau sebentar saudara butuh untuk menyelesaikan masalah. Bebaskan diri dulu biar Rauh kudus kuasai kita. Rauh kudus jangan RT, karena kita ini kadang-kadang lihat orang dan bilang, pokoknya kalau besi-besi bosen tahan, baik-baik, tahan. Itu bukan Rauh kudus yang tahan, RT yang tahan. Jangan sampai dia jutaku, masa yang aja suruh orang tahan, tapi untung orang tahan ya. Kalau Rauh kudus tinggal di dalam kita, saudara tahu. Hari ini saudara lihat pendeta, Naya Mimbar pakai pegang paru. Tapi Rauh kudus ada di dalam kita. Jaga. Tidak harus jadi ancaman toh. Saudara bayangkan, kalau Rauh tinggal di dalam kita, semua orang akan bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan-penglihatan. Semua menjadi Nabi, dan apa pekerjaan seorang Nabi, menyampaikan apa yang Tuhan mau. Hari Tuhan itu menjadi sebuah hari yang sangat dinanti-nanti. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih. Dalam kemurahanmu yang luar biasa. Engkau memberikan Rauh bagi kami. Rauh itulah Tuhan yang memimpin, menuntun, dan mengembalakan kami. Mengajarkan dan menolong kami. Patrikanlah firmanmu dalam hidup kami. Biarkanlah kami mengikuti keinginan Rauhmu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!